Pendekar aneh dari Kang Lem Jilid 13. Tongkat itu memiliki bentuk yang cukup aneh. Tubuh tongkat itu kurus, dan di ujungnya satunya terukir kepala seekor macan. Tongkat itu berwarna coklat tua, dengan lingkaran sebesar ibu jari tangan, dan waktu tongkat tersebut digerakkan oleh Sin Chow Atung Hiap, memperdengarkan angin yang berkesiuran kuat sekali. San Chiap yang melihat lawannya mengeluarkan senjatanya, jadi memandang dengan sinar mati yang tajam sekali. Maafkan, aku terpaksa memergunakan senjataku, silahkan engkau mencabut senjatamu, kata Sin Chow Atung Hiap sambil tertawa kecil, sikapnya tenang. Dan sekali lagi dia menggerakkan tongkatnya yang aneh itu, memperdengarkan suara mendengung akibat berkesiuran kerasnya tongkat tersebus di tengah udara. San Chiap yang tertawa dingin, kemudian katanya dengan suara yang tawar, baik, baik kita telah cukup main-main dengan tangan kosong, sekarang mari kita main-main dengan senjata dan setelah berkata begitu, tampak San Chiap yang merabat pinggangnya, ia melepaskan tali pengikat pinggangnya, di mana dengan cepat angin, pengikat pinggang, tersebut telah digerakkan untuk melibat ujung dari tongkat Sin Chow Atung Hiap. Cepat Sin Chow Atung Hiap harus melompat ke belakang, untuk menyelamatkan ujung tongkatnya daripada libatan angin San Chiap Yang. Tetapi San Chiap Yang tidak tinggal berdiam diri waktu libatan anginnya itu gagalnya miibat ujung tongkat lawannya, bagaikan seekor ulari yang melenggang lengok ke sana kemari, tampak angin itu bergerak cepat sekali menyambar ke berbagai anggota tubuh dari Sin Chow Atung Hiap. Namun Sin Chow Atung Hiap, yang memang bergelar sebagai pendekar tongkat itu, rupanya memiliki kepandayan yang lihai sekali untuk menggerakkan senjata tongkatnya tersebut, karena begitu melihat angin lawannya menyambar dengan cepat, di waktu itulah tempak ia berkelit ke sana kemari dengan memutar tongkatnya. Kelincahan dari tongkat di tangan Sin Chow Atung Hiap sama sekali tidak kalah dari kelincahan angin San Chiap Yang, sehingga tampaknya mereka tergulung oleh sinar tongkat dan sinar angin San Chiap Yang. Kedua jago yang memiliki kepandayan sama-sama tinggi itu, telah mengeluarkan kepandayanya, untuk mendesak lawan mereka. San Chiap Yang yang waktu itu benar telah penasaran sekali, menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat dengan ringan ke tengah udara, dan anginnya diputar. Bagaikan seorang penari, angin itu bergulung-gulung cepat sekali. Dengan melakukan gerakan seperti ini, serangan-serangan dari Sin Chow Atung Hiap bisa digagalkannya. San Chiap Yang bukan hanya menangkis, di waktu itu ia membarengi lagi dengan menggerakkan tangan kanannya, yang dihentakan dan disaluri oleh kekuatan luwakangnya, maka seketika itu pula tampak angin yang lemas itu menjadi tegak dan kaku, seperti juga berubah menjadi tongkat yang berukuran panjang sekali. Yang lebih luar biasa lagi, justru saat itu tongkat yang dari angin ini telah menyambar akan menotok iga di sebelah kanan dari Sin Chow Atung Hiap. Jurus yang dipergunakan oleh San Chiap Yang merupakan jurus yang mematikan. Kalau saja ujung angin yang telah kaku seperti ujung tombak itu berhasil menotok iga Sin Chow Atung Hiap, seketika itu juga rusuk dari Sin Chow Atung Hiap akan remuk. Melihat kesempurnaan luwakang lawannya itu, Sin Chow Atung Hiap kaget tidak terhingga, ia mempergunakan tongkatnya menangkis. Tuk terdengar keras sekali, dan Sin Chow Atung Hiap merasakan pergelangan tangannya iinu, di mana telapak tangannya juga seperti pedih, dan hampir saja tonafkat pendeknya berterlepas. Hal itu memperlihatkan betapa tenaga Sin Kang yang menyelubungi angin yang kaku seperti tongkat itu sangat kuat sekali. Sin Chow Atung Hiap cepat-cepat memusatkan kekuatan luwakangnya pada telapak tangannya. Namun San Chow Atung Hiap yang telah mulai melakukan penyerangan iagi, anginnya yang kaku seperti tongkat itu bergerak berulang kali dengan cepat. Sedangkan Sin Chow Atung Hiap hanya berkelit dari ketiga totokan berikutnya. Dan pada totokan keempat yang dilakukan San Chow Atung Hiap dia baru menangkis dengan tongkatnya. Karena Sin Chow Atung Hiap juga telah mengempos seluruh kekuatan tenaga iwakangnya, dengan demikian tongkatnya itu telah berhasil mengetarkan angin lawannya, dan ia baru saja ingin membarengi dengan totokannya kepada San Chia Piang, telah terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Karena angin San Chia Piang yang semula kaku seperti tongkat itu, tiba-tiba sekali telah berubah menjadi lemas kembali, dan tahu ujung dari angin itu telah melibat tongkat pendek Sin Chow Atung Hiap. Sin Chow Atung Hiap mengeluarkan keringat dingin, dan menghentak tongkatnya, berusaha menghindarkan tongkatnya dari libatan yang lebih kuat dari angin lawannya, gerakannya itu tidak berhasil, karena angin lawannya benar-benar telah melibat tongkatnya. Dari tubuh Sin Chow Atung Hiap telah mengeluarkan semacam uap juga, dan ia memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, mereka jadi saling tarik. San Chow Atung Hiap yang sendiri telah mengeluarkan banyak sekali keringat wajahnya sebentar berubah pucat, sebentar berubah merah. Kedua jago ini telah saling mengadu kekuatan lewekang tingkat tinggi, sehingga pertandingan dengan tenaga dalam seperti itu sesungguhnya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pertandingan mempergunakan senjata tajam. Cung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang menyaksikan kedua jago tersebut lelah melakukan pertandingan tenaga dalam tingkat tinggi seperti itu, mereka hanya berdiri menyaksikan dengan tubuh yang diam tidak bergerak dan mati yang terpentang lebar-lebar. Seperti diketahui, bahwa Cung Kiang Bun adalah murid Wiel Yong Pei yang telah menerima perintah dari pimpinannya untuk berusaha membebaskan ketiga orang saudara. seperguruannya yang ditawan oleh pendeta-pendeta Kun Lun Pei. Dengan demikian, Cung Kiang Bun merupakan salah seorang murid Wiel Yong Pei yang memiliki kepandaian tinggi di mana Chiang Bun Jin-nya telah mempercayai tugas tersebut kepadanya. Tetapi sekarang setelah menyaksikan sekian lama jalannya pertandingan antara San Chiap Yang dengan Sin Choa Tung Hiap, seketika itu juga pemuda ini mengetahui bahwa kepandaian yang dimilikinya itu memang masih belum berarti apa-apa. Dengan demikian, segera terlihat Cung Kiang Bun memperhatikan jalannya pertempuran tersebut jauh lebih teliti, untuk melihat bagaimana hebatnya setiap gerakan dan jurus dari kedua orang jago itu. Dan juga di saat San Chiap Yang dan Sin Choa Tung Hiap tengah mengadu kekuatan tenaga LWE Kang-nya, di waktu itulah ia memperhatikan betapa napas kedua orang tersebut memburu keras tidak teratur, menunjukkan bahwa kedua orang itu telah mengerahkan seluruh tenaga dalam yang mereka miliki. Begitu pula butir keringat yang memenuhi tubuh kedua orang itu memperlihatkan bahwa tidak lama lagi keduanya tentu akan merasa letih dan tenaga habis. Cung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian memperhatikan semua itu dengan perasaan khawatir dan sayang, khawatir kalau salah seorang di antara kedua jago yang memiliki kepandaianku begitu tinggi, sampai terluka parah ataupun terbinasa. Sayang, karena mereka memang tidak memiliki kepandaian yang tinggi sehingga mereka tak bisa menoyongi kedua orang itu, memisahkan mereka dari libatan pertandingan yang sangat menentukan tersebut. Sedangkan San Siap yang sendiri memperoleh kenyataan bahwa tenaga luwekang yang dimiliki Siacoatung Hiap semakin lama seperti semakin membetot dirinya, di mana dirinya bagaikan bergerak perlahan akan tertatrik ke depan. Matian San Siap yang telah memusatkan tenaga luwekangnya dan ia berusaha mempertahankan diri. Ak-Akinoya telah ditariknya pula perlahan, dan di waktu itu, ia telah memperpendek jarak angkinnya dengan tongkat itu. Siacoatung Hiap yakin bahwa ia dapat menguasai lawannya, jika saja San Siap yang tidak sempat memperpendek angkinnya itu, karena di waktu angkin itu terjulur panjang, tentu tenaga luwekang dari San Siap yang tidak bisa berkumpul keseluruhannya di ujung angkin. Tetapi sekali saja San Siap yang berhasil memperpendek angkinnya tersebut, tentu semakin kuat tenaga Sinkang yang berkumpul di ujung angkinnya. Dengan demikian Siacoatung Hiap tidak mau tinggal diam saja, ia mengeluarkan suara seruan dan menggerakkan tongkatnya, sambil memusatkan tenaga Sinkangnya, ia memutar tongkatnya itu secara dihentak. Libatan angkin masih juga melibat ujung tongkatnya, tetapi akibat dari hentakan tersebut membuat angkin dari San Siap yang jadi terangkat naik ke atas. Dan mempergunakan kesempatan itu, segera juga San Siap yang telah menarik pulang angkinnya. Namun tanpa disadari oleh San Siap yang, justru ia menarik pulang angkinnya itu merupakan suatu kesalahan yang besar untuknya. Begitu angkinnya ditarik, segera Sinkoatung Hiap membarengi dengan menggerakkan tongkatnya, bagaikan tertarik oleh angkin San Siap yang, tongkat tersebut meluncur ke arah dada dari San Siap yang, akan menotok jalan darah Misu Hiap di sebelah dada tiga dim dari ketiat. Tetapi justru San Siap yang juga memiliki kepandayan yang tinggi, ia tidak mau menerima serangan itu begitu saja, walaupun ia harus melompat sambil berpoksai, ia melakukannya juga dengan menggerakkan angkinnya untuk menghantang bat celawannya, gerakannya itu sesungguhnya bisa menghancurkan tenaga dalamnya dan membuat ia terluka di dalam, sebab waktu itu seluruh kekuatan Sinkang yang berada di angkinnya belum ditarik pulang, dan sekarang ia telah berpoksai di tengah udara, menyebabkan seluruh aurat dan Sinkangnya tergempur. Tetapi hal itu terpaksa dilakukan oleh San Siap yang ia berhasil mengelakkan totokan yang mematikan dari Sinko Atung Hiap, namun waktu kedua kakinya menginjak tanah, ia memuntahkan darah segar dua kali, karena ia telah terluka di dalam oleh tenaga Sinkangnya sendiri waktu ia berpoksai di tengah udara. Melihat San Siap yang memuntahkan darah seperti itu, Sinko Atung Hiap menahan serangan yang akan dilancarkan kembali tadi, ia telah menatap tajam, lalu katanya dengan suara yang tawar, apakah kita akan melanjutkan kembali pertandingan kita ini? San Siap yang telah memandang kepada Sinko Atung Hiap dengan sinar mati yang tajam, ia berdiam diri saja, karena di saat itu ia tengah memusatkan tenaga Sinkangnya, untuk disalurkan guna memulihkan jalan pernapasannya. Kemudian terlihat San Siap yang memuntahkan kembali darah segar dua kali, karena ia tidak berhasil membendung luka di dalam tubuhnya. Wajah Su Siap yang jadi berubah semakin pucat. Sinko Atung Hiap tertawa-tawar, ia memasukkan tongkatnya yang diselipkan pada ikat pinggangnya. Baiklah, karena engkau telah terluka parah seperti itu, ku kira tidak ada perlunya kita meneruskan pertandingan ini. Jika di lain waktu engkau hendak main lagi denganku, setiap saat aku bersedia dan setelah berkata begita Sinko Atung Hiap memutar tubuhnya, ia menghampiri Cung Ki Yang Hun dan Ho Alun Sian. Mari kita tinggalkan tempat ini kata Sinko Atung Hiap. Tunggu dulu inkong kata Ho Alun Sian, masih ada tiga orang sahabat yang perlu dibebaskan dari tawanan orang Kun Lun Pei. Sinko Atung Hiap memandang kepada Cung Ki Yang Bun kemudian tanyanya, di mana ketiga orang itu berada? Cung Ki Yang Bun segera merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Mereka ditawan dan ditahan di dalam kulil orang Kun Lun Pei itu menjelaskan Cung Ki Yang Bun. Sinko Atung Hiap segera menghampiri Win Lin Chin Jin, kemudian katanya sambil merangkapkan sepasang tangannya. Harap Chin Jin tidak mempersulit ketiga orang sahabat kami itu, dan bebaskanlah mereka kata Sinko Atung Hiap dengan suara yang sabar. Wia Lin Chin Jin memandang kepada Sinko Atung Hiap yang memakai topeng terbuat dari kain merah tersebut, dan ia membalas merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat, sambil katanya. Sesungguhnya terdapat suatu urusan yang mempersulit kami membebaskan ketiga orang tawanan kami tersebut, mereka telah membinasakan enam orang murid Kun Lun Pei. Tetapi, jika memang Chin Jin tidak mau membebaskan mereka, berarti akan terlibat dalam urusan yang berkelanjangan. Menyesal sekali, justru yang menentukan dibebaskan atau tidaknya ketiga orang tawanan kami IU hanya dapat ditentukan oleh Ciyang Bun Jin kami, dan sudah kewajiban kami untuk membawa ketiga orang tawanan tersebut ke Kun Lun San, guna disidangkan oleh Ciyang Bun Jin kami itu. Di saat itu, Sin Choa Tung Hiap telah metaf perdengarkan suara tertawa yang nyaring. Jika memang Chin Jin bersedia memberi muka sedikit kepada Xiao Te, menyesal sekali jika Xiao Te harus membebaskan ketiga orang tersebut dengan memergunakan kera yang Xiao Te tempuh. Tetapi Wielin Chin Jin memandang sabar dan tenang pada Sin Choa Tung Hiap, kemudian ia berkata dengan suaranya yang sabar, Jika memang Yesu tidak bisa mengerti akan kesulitan kami, kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi yang jelas, walaupun bagaimana ketiga orang tawanan tersebut akan kami kirim ke Kun Lun San, itu sudah menjadi kewajiban kami untuk mematuhi peraturan pintu perguruan kami. Sin Choa Tung Hiap mendengar perkataan Wielin Chin Jin jadi mengeluarkan suara tertawa yang perlahan, ia mengangguk beberapa kali, kemudian katanya, Sekarang begini saja, Chin Jin, jika memang Chin Jin memiliki kesulitan seperti itu, aku mau mengerti, tetapi terus terang saja, permintaan sahabatku agar membebaskan ketiga orang sahabat mereka juga tidak bisa kutolak. Bagaimana jika Chin Jin main sebepuluh jurus dendegan siaung te jika memang Chin Jin ben bisa melayani sepuluh jurus dari seranganku, tentu Chin Jin tidak akan memperoleh kesulitan apalagi dari kami, nasib ketiga orang tawanan itu kami serahkan di tangan Chin Jin. Muka Wielin Chin Jin jadi berubah, ia telah sempat menyaksikan Sin Choa Tung Hiap tadi bertempur dengan San Chia Piang. Dengan demikian, sudah barang tentu mereka itu sebagai seorang tokoh Kun Lun Pei yang memiliki kepandayan tinggi, Wielin Chin Jin mengetahui bahwa kepandayan yang dimiliki Sin Choa Tung Hiap sangat tinggi sekali, melebih kepandayannya. Dengan begitu, jika sampai mereka bertanding, jelas Wielin Chin Jin bukan menjadi tandingan Sin Choa Tung Hiap. Namun justru Wielin Chin Jin juga tak bisa menampik permintaan dari Sin Choa Tung Hiap yang merupakan tantangan buatnya, ia akhirnya terpaksa mengangguk. Baiklah katanya, jika memang Kiesu memaksa begitu, Pinto tidak bisa mengatakan apalagi selain menerima tawaran yang diberikan oleh Kiesu. Sin Choa Tung Hiap tertawa perlahan, kemudian ia bersiap untuk melakukan serangan yang pertama. Hati-hatilah Chin Jin, Xiao Te akan segera mulai dengan jurus yang pertama katanya. Wielin Chin Jin juga telah bersiap. Ia tadi telah bertempur dengan San Chia Piang, maka ia telah mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk dapat mempertahankan diri, dan akhirnya ia bisa dirubuhkan juga. Dengan demikian tenaga luekangnya tidak terkumpul semuanya. Tetapi setelah mengasoh mengatur jalan pernapasannya di saat Sin Choa Tung Hiap bertempur dengan San Chia Piang, kini tenaga luekangnya telah pulih sebagaimana biasa, maka melihat Sin Choa Tung Hiap mulai bersiap-siap untuk memulai dengan jurus yang pertama, ia pun segera menyalurkan hawa tantian, yaitu hawa murni dari pusatnya, dan kemudian menyalurkan luekangnya itu pada kedua tangannya. Ia telah bersiap sedia untuk menerima serangan Sin Choa Tung Hiap. Waktu itu Sin Choa Tung Hiap telah mengeluarkan suara seruan, jaga serangan tampak tubuhnya telah menerjang perlatan ke depan, kan juga kedua terangannya digerakan. Gerakan kedua tangannya itu tidak terlalu cepat, ia melakukan pukulan dengan tangan kirinya dulu, ke arah pundak dari pendeta tersebut, kemudian baru disusul dengan gerakan tangan kanannya, di mana ia berusaha mencengkeram dada si pendeta. Melihat Kero menyerang Sin Choa Tung Hiap tampak Kweilin Chin Jin telah cepat berkelit ke samping, ia melangkah mundur satu langkah. Di saat kedua tangan lawannya telah didekat dadanya, ia tahu telah mengibaskan lengan jubahnya. Wut tanda seru angin lewekang yang kuat tersalurkan lewat ujung jubahnya. Tangkisan tersebut sesungguhnya hanya bisa memaksa Sin Choa Tung Hiap untuk membatalkan serangannya, setelah itu Sin Choa Tung Hiap melompat melancarkan pukulan pula dengan jurus kedua. Tetapi Wielin Chin Jin memang telah bertekad, ia hanya akan mempertahankan diri saja dari serangan lawannya ini, karena ia yakin dalam sepuluh jurus serangan lawannya dia akan dapat menghadapinya. Pukulan kedua yang dilakukan oleh Sin Choa Tung Hiap ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama, karena ia telah melancarkan serangan dengan kedua telapak tangannya, tenaga lewekangnya berkesiuran keras sekali menyambar ke lambung dari pendekta tersebut. Angin lewekang itu bergulung keras sekali membuat Wielin Chin Jin tidak bisa beraya lagi, ia mengeluarkan suara seruan perlahan, sambil menjejakan kedua kakinya, di mana dia membawakan jurus burung bangau menembusi awan tubuhnya berjumpalitan di tengah udara, dan ia telah melayang sambil menggerakkan kedua tangannya juga untuk mendorong. Kuat sekali tenaga dorongan tersebut, karena Sin Choa Tung Hiap seketika terhuyung mundur dua langkah. Ilmu yang hebat dan mengagumkan sekali memuji Sin Choa Tung Hiap sambil mendengarkan suara tertawanya. Dan jagalah serangan berikutnya ini, dan ia telah membarengi perkataannya itu dengan melakukan gerakan yang gesit sekali, kedua tangannya dipentang, seperti akan merangkul Wielin Chin Jin. Gerakan yang dilakukan Sin Choa Tung Hiap merupakan gerakan yang berbahaya buat lawannya, karena jika sampai kedua telapak tangan Sin Choa Tung Hiap mengenai sasarannya, niscah ya tubuh lawannya akan terluka. Saat itu Wielin Chin Jin juga tidak mau sampai dirinya terkena serangan Sin Choa Tung Hiap, ia berkelit lagi dengan cepat, dengan kera memutar mempergunakan jurus rembulan menjatuhkan permata tubuhnya juga seperti melingkar dalam bentuk bulatan, kedua telapak tangannya diungkapkan dan ia telah mendorong lagi. Begitulah, jurus keempat, kelima dan keenam dengan cepat dilewatkan. Pada jurus ke iujuh, tampak Sin Choa Tung Hiap yang mulai penasaran belum bisa merubuhkan Wielin Chin Jin mulai melancarkan serangan yang jauh lebih kuat lagi. Wielin Chin Jin mengelakkan diri dengan ringan sekali, karena kedua kakinya tahu menginjak melebar dan kemudian tubuhnya didoyongkan ke belakang, menjeblak begitu, dan pukulan yang dilakukan oleh Sin Choa Tung Hiap mengenai tempat kosong kembali. Sin Choa Tung Hiap yang melihat bahwa dirinya kini hanya memiliki dua jurus lagi, telah mengeluarkan suara seruan nyaring, ia pun berkata, terimalah serangan ini, Chin Jin membarengi dengan perkataannya itu, ia menekuk kelima jari tangan kanannya, dan telah mendorong dengan sikap akan. Menotok, ia juga melakukan tabasan dengan pinggiran telapakan tangannya yang lain, dengan demikian dia telah melakukan jurus serangan membacok rembulan mendorong gunung. Jurus seperti ini sangat sulit untuk dipelajari. Ternyata Sin Choa Tung Hiap memang telah berhasil mempelajari ilmu tersebut dengan baik, sehingga tenaga serangan yang dilancarkannya benar luar biasa kuatnya. Wialin Chin Jin yang menerdima serangan seaperti itu jadi terkejut bukan main, pendeta ini sampai mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, dan berusaha membentur tenaga serangan ini dengan tenaga sinkangnya. Buk kuat sekali tenaga benturan itu, sehingga tubuh Wialin Chin Jin tampak terpental keras ke tengah udara. Sedangkan tubuh Sin Choa Tung Hiap jadi terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Wialin Chin Jin telah melayang turun kembali ke tanah dengan tubuh yang limbung, hampir saja ia jatuh terjerunuk mencium tanah. Untung saja pendeta tersebut memang memiliki ilmu yang tinggi, segera ia bisa menguasai diri dengan melakukan gerakan besi seribu kali menancap di tanah, dan tubuhnya seperti juga sebatang besi, tahu telah tegak kembali. Namun, wajah Wialin Chin Jin berubah pucat, karena ia telah tergempur di dalam, walaupun tidak parah. Sedangkan Sin Choa Tung Hiap telah berkata dengan suara tawar, hanya tinggal satu jurus lagi, harap Chin Jin berlaku lebih hati-hati. Dan sehabis berkata begitu, tampak Sin Choa Tung Hiap merenggangkan kedudukan kedua kakinya, dan ia telah menggerakkan tangan kanannya, untuk didekatkan pada dadanya, dengan mengeluarkan suara siulan yang panjang. Tau-tau kedua kakinya itu dihentakan, dan ia telah menghantam dengan tangan kirinya, disusul dengan gerakan tangan kanannya. Tenaga Sin Kang yang dipergunakannya itu memiliki dua gelombang yang menyambar dengan kuat sekali, di mana kekuatan tenaga Sin Kang yang pertama belum lagi mengenai sasarannya, kekuatan tenaga gelombang kedua telah menyambar menyusul dengan cepat. Wialin Chin Jin berubah mukanya jadi pucat, karena ia menyadari dengan adanya serangan seperti itu, tampaknya Sin Choa Tung Hiap benar-benar telah mengerahkan sebagian besar tenaga lewekangnya. Sedangkan waktu itu Wialin Chin Jin telah terluka di dalam, tidak mungkin ia menghadap serangan itu dengan kekerasan, ia telah menyedot hawa dudara dalam dalam dalam, lalu ia menggeser kedudukan kakinya, berusaha berkelit. Namun tenaga serangan dari Sin Choa Tung Hiap menyambar begitu cepat sekali dan juga seperti membuntuti dirinya, dengan demikian tampak Wialin Chin Jin seperti tidak sempat untuk mengelakkan diri dari gempuran lawannya. Sin Choa Tung Hiap juga yakin bahwa ia akan berhasil dengan serangannya itu. Dengan demikian ia telah mengempos semangatnya dan menambah kekuatan tenaga lewekangnya. Dan tampak betapa Wialin Chin Jin telah terhuyung berusaha membendung kekuatan tenaga serangan itu, seluruh tenaga lewekangnya telah disalurkan di kedua tangannya untuk menahan tenaga gempuran dari lawannya. Tetapi gempuran dari tenaga Sin Kang yang dilakukan oleh Sin Choa Tung Hiap benar dasyat sekali, sehingga memaksa Wialin Chin Jin harus bertahan matian. Sin Choa Tung Hiap menghentak sambil membentak, rubuh, kedua tangannya dikibaskannya dengan serentak. Wialin Chin Jin merasakan dadanya seperti juga diterjang oleh kekuatan tenaga yang ribuan kati, dan tampak tubuh Wialin Chin Jin telah terlempar ke tengah udara, kemudian tubuh pendekta tersebut telah meluncur turun dan terbanting kembali di tanah. Buk tubuh Wialin Chin Jin telah ambruk dengan keras sekali. Sin Choa Tung Hiap melihat serangannya pada jurus ke-10 itu telah berhasil merubuhkan Wialin Chin Jin, jadi mengeluarkan suara tertawa yang keras sekali, sampai tubuhnya bergoyang-goyang. Wialin Chin Jin merangkak bangun dengan gerakan yang lambat sekali karena pendekta tersebut telah terluka di dalam. Tampak Wialin Chin Jin berusaha untuk duduk kembali, bersemadi menyalurkan kekuatan Sinkangnya untuk mengatur pernapasannya. Namun disebabkan tenaga Sinkangnya telah tergempur dan tergoncang keras, dengan sendirinya ia tidak berhasil dengan segera memulihkan tenaga dan kesegaran tubuhnya, terutama sekali untuk memulihkan jalan pernapasannya. Sin Choa Tung Hiap dengeran sabar menantikan sampai Wialin Chin Jin selesai bersemadi, ia hanya mengawasi pendekta itu dengan sikap yang tenang. Setelah lewat lagi beberapa saat, Wiklio Chin Jin telah membuka sepasang matanya, memandang kepada Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian bergantian baru kemudian ia menoleh kepada Sin Choa Tung Hiap, sambil menghela nafas, ia berkata, Baiklah, Pinto telah rubuh dalam pertandingan ini, dan Pinto tidak akan mengingkari janji Pinto, ketiga orang murid dari Wialyong Pei akan segera dibebaskan. Setelah berkata begitu, tampak Wialin Chin Jin bangkit dari persemadiannya, ia telah menoleh kepada dua orang murid. Kun Lun Pei yang berada di depan kuil tersebut juga, katanya, pergilah kalian bebaskan ketiga orang murid Wialyong Pei, bawa mereka kemari. Kedua murid Kun Lun Pei itu mengiakan dan mereka segera masuk ke dalam kuil, tidak lama kemudian telah mengantarkan tiga orang pemuda yang berpakaian singsat dan membawa pedang di pinggang masing-masing. Chung Kiang Bun yang melihat ketiga orang tersebut segera mengeluarkan seruan girang, Sute. Ketiga orang pemuda itu pun tampak girang bukan main, mereka pun memanggil Su Heng ketiga pemuda tersebut segera diperkenalkan kepada Hoa Lun Sian. Sedangkan Sin Choa Tung Hiap telah menoleh kepada Wialin Chin Jin dan merangkapkan kedua tangannya memberi hormat, sambil katanya, Terima kasih atas pengertian Chin Jin. Dan setelah berkata begitu, Sin Choa Tung Hiap mengajak Chung Kiang Bun, Hoa Lun Sian dan ketiga orang murid Wialin Ong Pei meninggalkan tempat tersebut. Waktu hendak meninggalkan tempat itu, di waktu itulah Sin Choa Tung Hiap telah melirik kepada San Chiap Yang yang waktu itu masih duduk bersema di mengatur jalan pernapasannya. Sin Choa Tung Hiap telah berkata dengan suara yang perlahan, sampai jumpa di lain kesempatan. Pendeta Kun Lun Pei yang menyaksikan kepergian mereka, hanya bisa menghela nafas saja. San Chiap Yang setelah bersema di sekian lama akhirnya melompat berdiri ia menggerakkan kedua tangannya, maka ularnya telah merayat pergi meninggalkan kuil tersebut. San Chiap Yang sendiri telah menoleh memandang sejenak kepada Wialin Chin Jin dan pendeta Kun Lun Pei lainnya, lalu berlalu. Sesungguhnya ia masih ingin membinasakan kelima pendeta Kun Lun Pei, Seperti katanya beberapa saat yang lalu, ia menghendaki kelima batok kepala dari Wialin Chin Jin, Wiali Chin Jin, Wiali Chin Jin dan Wiesin Chin Jin. Tetapi kekalahannya di tangan Sin Choa Tung Hiap membuat ia akhirnya membatalkan maksudnya tersebut, di mana San Chiap Yang hendak kembali ke tempat keriamannya, guna memperdalam kepandayan luekangnya. Sin Choa Tung Hiap bersama dengan Hoa Loon Sian, Chung Kiang Bun dan ketiga orang saudara seperguruan Chung Kiang Bun, telah melakukan perjalanan bersama. Namun dua hari kemudian setelah mereka berkumpul, Sin Choa Tung Hiap memisahkan dirinya, karena ia ingin mengurus suatu persoalan. Hoa Loon Sian bersama Chung Kiang Bun dan ketiga murid Wiali Chin Jin Jin Jin, telah menyatakan terima kasih mereka atas pertolongan yang telah dibereskan oleh Sin Choa Tung Hiap Gu Piyang An. Setelah berpisah dengan Chung Kiang Bun dan lainnya itu, Sin Choa Tung Hiap melanjutkan perjalanannya dengan mempergunakan seekor kuda tunggangan yang tegap. Ia melarikan kuda tunggangannya menuju ke kota Bonliang, dalam bilangan Provinsi Soho Chiw. Perjalanan menuju ke kota Bonliang membutuhkan waktu perjalanan dua bulan dengan menunggang kuda. Dan memang Sin Choa Tung Hiap melakukan perjalanan dengan cepat, tidak jarang, walaupun hari telah larut malam, ia masih melanjutkan perjalanannya tanpa beristirahat tampaknya ia sedang mengejar waktu. Setelah melakukan perjalanan selama satu bulan, akhirnya Sin Choa Tung Hiap Gu Piyang An tiba di sebuah lembah yang terletak di kaki gunung Hoa San, walaupun tidak setinggi gunung Tian San, namun keindahan gunung itu tidak kalah dibandingkan dengan keindahan gunung manapun juga, terutama pohon Xiong yang banyak tumbuh di gunung tersebut. Sin Choa Tung Hiap telah melihat, di dalam lembah itu terdapat banyak sekali pohon Bwe dan Sintan yang tumbuh dengan subur sekali. Waktu itu hari sudah mendekati magrib, dan Sin Choa Tung Hiap bermaksud hendak beristirahat di lembah tersebut. Di waktu itu, Sin Choa Tung Hiap telah melompat turun dari kuda tunggangannya, ia menambat kuda tunggangannya tersebut di sebuah pohon Xiong, kemudian dengan langkah yang perlahan Sin Choa Tung Hiap mengelilingi lembah tersebut, ia memperoleh suatu pemandangan yang menarik sekali. Setelah puas menikmati pemandangan di lembah tersebut, Sin Choa Tung Hiap kembali ke pohon Xiong dan merebahkan dirinya di bawah pohon itu. Dengan mempergunakan kedua tangannya yang disilangkan di bawah kepalanya sebagai pengganti bantal, tampak Sin Choa Tung Hiap memejamkan matanya untuk tidur. Namun belum lama ia merebahkan tubuhnya di bawah pohon Xiong itu, di waktu itu ia telah mendengar samar suara langkah kaki kuda yang tengah mendatangi. Karena Sin Choa Tung Hiap memiliki pendengaran yang tajam, maka ia segera mengetahui bahwa kuda tunggangan yang tengah mendatangi itu berjumlah dua ekor. Dengan gesit, segera Sin Choa Tung Hiap melompat bangun dan memandang ke mulut lembah. Memang apa yang diduga oleh Sin Choa Tung Hiap tepat karena tidak lama kemudian tampak dua ekor kuda yang tengah mencongklang mendatangi dengan cepat sekali. Di atas punggung kedua kuda itu tampak duduk dua orang lelaki bertubuh tinggi besar dengan berwok yang lebat sekali. Mereka menyoren golok di pinggang masing-masing dan tengah melarikan kuda mereka dengan keras. Tetapi waktu melihat di mulut lembah terdapat seorang yang berpakaian aneh dengan topeng kain merah menutupi mukanya, kedua orang itu jadi menahan lari kuda tunggangan mereka, segera mereka melompat turun dari kuda masing-masing. Sedangkan Sin Choa Tung Hiap berdiri di tempatnya mengawasinya kedua orang itu dengan berdiam diri, sama sekali ia tidak memperlihatkan perasaan terkejut. Salah seorang dari kedua orang berwok tersebut, yang usianya mungkin hampir mencapai 40 tahun, telah melangkah mendekati Sin Choa Tung Hiap. Ia berkata dengan suara yang kasar, Siapa kau? Mengapa berkeliaran di lembah ini? Sin Choa Tung Hiap memperdengarkan suara tertawanya. Lembah ini milik umum, jadi bukan milikmu pribadi, jadi. Siapa saja yang ingin mempergunakan jalanan ini, mereka berhak mempergunakannya menyahuti Sin Choa Tung Hiap. Dan ada hubungan apa dengan adanya aku di lembah ini dengan kalian? Muka orang berwok itu merah karena marah, ia tidak menyangka akan memperoleh jawaban seperti itu. Dengan suara yang lebih kasar ia berkata lagi, Engkau seperti dedemit yang mungkin mukamu hancur tidak keruan macam, sehingga memergunakan topeng seperti itu untuk melindungi wajahmu. Buka kain penutup mukamu itu, kami hendak melihat wajahmu. Sin Choa Tung Hiap memperdengarkan suara tertawa dingin, ia berkata, Aku mengenakan kain topeng pada mukaku ini tidak ada seorang pun yang bisa melarangnya mengenai aku. Bersedia membukanya atau tidak, itu tergantung pada keputusanku sendiri, kita tidak pernah saling kenal dan juga tidak memiliki hubungan apapun juga, maka kau tidak bisa menperintah seperti itu kepadaku. Orang berwok tersebut jadi tambah marah, karena ia tidak biasanya ditentang seperti itu. Dengan cepat tangannya telah mencekal gagang goloknya, kemudian katanya dengan suara yang tawar, Apakah engkau ingin merasakan tajamnya goloku? Sin Choa Tung Hiap memperdengarkan suara tertawa dingin. Jangan main gertak seperti itu, dan engkau jangan main dengan senjata tajam, karena jika memang senjata itu yang tidak bermata mengenai diri kalian sendiri, tentu kalian yang akan menderita. Oh haha, manusia kurang ajar teriak lelaki berwok tersebut, rupanya kau belum mengenal siapa kami berdua, heh. Sin Choa Tung Hiap memperdengarkan suara tertawa dingin. HMM, untuk apa mengenal kalian tanya Sin Choa Tung Hiap dengan nada yang dingin, kukira tidak ada perlunya aku berkenalan dengan manusia seperti kalian. Jawaban yang diberikan oleh Sin Choa Tung Hiap membuat kedua lelaki berwok itu tambah gusar, mereka dengan serentak telah mencabut golok masing-masing. Lelaki berwok yang tadi menegur Sin Choa Tung Hiap telah membentak lagi, tahukah engkau bahwa kami Jietiau Kim Tu, sepasang Raja Wali bergolok emas? Tadatanya. Aku tidak mau tahu apakah kalian manusia bergolok emas atau memang bergolok buntung, tetapi yang terpenting aku tidak mau diganggu oleh kalian. Nah, sekarang aku masih memberikan kesempatan kepada kalian berdua untuk pergi, jika nanti, kalian hendak pergi pun kukira sulit. Mendengar perkataan Sin Choa Tung Hiap kedua orang lelaki berwok itu, yang bergelar Jietiau Kim Tu jadi mengeluarkan suara bentakan marah, golok mereka tahu meluncur menyambar ke arah tubuh Sin Choa Tung Hiap. Gerakan yang dilakukan oleh kedua Jietiau Kim Tu tersebut, yang masing-masing mencekal sebatang golok berwarna kekuningan seperti terbuat dari emas, memang cepat dan gesit sekali, tetapi justru gerakan Sin Choa Tung Hiap jauh lebih gesit lagi, tubuhnya seperti bayangan, waktu kedua batang golok itu menyambar dengan cepat sekali tubuhnya Sin Choa Tung Hiap telah melejit ke samping, dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, tahu ia telah berada di belakang tubuh kedua orang lelaki berwok tersebut. Tanpa mengeluarkan sepatah perkataan juga, Sin Choa Tung Hiap mengeluarkan kedua tangannya, ia telah mencengkeram punggung diri kedua lelaki tersebut, tiba-tiba Jietiau Kim Tu merasakan punggung mereka masing-masing sakit sekali. Dan belum lagi Jietiau Kim Tu mengetahui apa yang terjadi, di waktu itulah terlihat betapa tubuh mereka telah terlempar ke tengah-tengah udara, keduanya hanya merasakan mereka melayang dan kemudian terbanting di atas tanah, menyebabkan mereka berdua menderita kesakitan yang luar biasa. Rupanya Sin Choa Tung Hiap setelah mencengkeram belakang tubuh dari Jietiau Kim Tu, ia melontarkannya dengan kuat. Jietiau Kim Tu telah melompat bangun dengan marah, dan kedua lelaki berwok tersebut telah mengeluarkan seruan marah, di mana golok mereka digerakkan lagi menerjang Sin Choa Tung Hiap. Sin Choa Tung Hiap telah berkata, Tahan dengan suara yang nyaring. Jietiau Kim Tu menahan golok mereka, dan memandang bengis. HMM, engkau rupanya belum merasakan keliahayan kami, dan kau rupanya memang hendak merasakan betapa tajamnya golok kami ini. Jietiau Kim Tu tidak pernah main dalam bicara, jika memang kami bilang harus mati, maka kau harus mati. Sin Choa Tung Hiap tertawa-tawar, ia berkata dengan dingin, kalian jangan mendesakku seperti itu, jangan memaksa aku menurunkan tangan keras pada kalian sekarang kalian pergilah. Tetapi Jietiau Kim Tu rupanya tengah diliputi kemarahan yang bukan main, mereka mengeluarkan suara bentakan yang sangat bengis sekali, tau dua sinar kuning telah berkelebat lagi dengan cepat sekali kepada Sin Choa Tung Hiap, di mana kedua golok dari Jietiau Kim Tu menyambar tubuh Sin Choa Tung Hiap. Namun Sin Choa Tung Hiap mana memandang sebelah mati kepada kedua lawannya tersebut. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, kedua tangan Sin Choa Tung Hiap bergerak menyambar kedua pergelangan tangan dari lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Sin Choa Tung Hiap memang berhasil dengan baik, karena kedua pergelangan tangan dari kedua orang tersebut telah berhasil dicekalnya, dan di waktu itulah tampak Sin Choa Tung Hiap telah menghentak dengan kuat sekali. Tidak ampun lagi tubuh kedua orang Jietiau Kim Tu tersebut telah tertarik dan kepala mereka saling bentur dengan keras sekali. Meta mereka juga seketika jadi berkunang mereka mengeluarkan suara keluhan dan tubuh mereka berdua telah merosot jatuh ke atas tanah tanpa sadarkan diri. Sin Choa Tung kembali tertawa dingin, kemudian sambil mengibaskan pakaiannya, ia kembali ke bawah sebatang pohon siong, ke samping kuda tunggangannya yang tertambat di situ, ia minepuk pantat kudanya, sambil katanya, nah, sekarang kita bisa beristirahat dengan tenang tidak diganggu oleh dua kelinci itu. Sin Choa Tung Hiap merebahkan tubuhnya kembali untuk beristirahat tanpa memperdulikan kedua orang Jietiau Kim Tu yang tengah pingsan tidak jauh dari tempatnya berada. Sedangkan Jietiau Kim Tu telah tersadar dari pingsannya setelah lewat seminuman teh. Mereka merasakan kepala mereka masing-masing masih menderita sakit yang bukan main, lalu mereka mengusap kepalanya yang sakit itu. Ketika mereka menoleh ke arah tempat di mana Sin Choa Tung Hiap berada, mereka melihat lawan mereka tersebut tengah tidur terlentang dengan sepasang metel, terperjamkan. Jietiau Kim Tu saling pandang, dan mereka sejenak lamanya berdiam diri, kemudian mengambil golok mereka masing-masing dengan melangkah berindap. Mereka mendekati tempat di mana Sin Choa Tung Hiap tengah rebah terlentang itu. Jietiau Kim Tu bermaksud melancarkan bacokan membokong kepada Sin Choa Tung Hiap yang diduga oleh mereka tengah terhidur. Sesungguhnya Sin Choa Tung Hiap mendengar suara langkah kaki kedua orang tersebut namun ia beridiam diri saja, ia tetap memejamkan matanya dan ingin melihat apa yang hendak dilakukan oleh Jietiau Kim Tu. Waktu itu Jietiau Kim Tu telah melangkah dekat sekali dengan Sin Choa Tung Hiap, Mereka mengangkat goloknya masing-masing berbersiap untuk mendem bacok. Di waktu demikian, sesbunggunya jika Sin Choa Tung Hiap hendak melompat untuk menerjang kepada mereka, tentu Jietiau Kim Tu akan bisa dibuat terpental lagi. Tetapi justru Sin Choa Tung Hiap berdiam diri saja, kedua matanya tetap diperjamkan. Tiba-tiba kedua golok dari Jietiau Kim Tu telah melayang menyambar ke arah tubuh Sin Choa Tung Hiap, gerakan yang dilakukan oleh Jietiau Kim Tu sangat cepat sekali, di mana mereka juga membacok sekuat tenaga. Angin bacokan tersebut berkesiuran kuat sekali, tetapi Sin Choa Tung Hiap tetap tidak bergerak dari tempatnya rebah. Jietiau Kim Tu jadi girang waktu melihat hal ini mereka menyangka bahwa serangan mereka kali ini akan berhasil dengan baik, karena mereka yakin akan dapat membokong Sin Choa Tung Hiap yang mereka duga tentunya tengah tertidur lelap. Dengan cepat mereka mengempos semangat mereka, golok yang berwarna kuning itu berkelebar tambah kuat, anginnya juga berkesiuran lebih keras. Sin Choa Tung Hiap waktu merasakan menyambarnya angin itulah dengan gerakan yang cepat sekali, kedua tangannya telah bergerak. Dengan mempergunakan jari telunjuknya, tangan kiri dan kanannya telah menjepit kedua golok tersebut, ia mengerahkan sinkangnya pada jari telunjuknya, dan terdengar suara terangga tanda seru kedua golok tersebut seketika menjadi patah dua. Dan SLN Choa Tung Hiap tidak bertindak hanya sampai di situ saja, dengan cepat kakinya telah menendang kedua lawannya. Jietiau Kim Tu yang melihat golok mereka terpatahkan secara begitu, dan melihat menyambarnya kedua kaki Sin Choa Tung Hiap seketika mereka melompat berkelit dengan kaget. Tetapi waktu mereka berkelit begitulah Sin Choa Tung Hiap seperti seekor ikan gabus yang meletik, tubuhnya telah melompat bangun dan kedua tangannya bekerja. Ia telah berhasil mencengkeram dada dari kedua Jietiau Kim Tu, di mana ia telah mengeluarkan suara bentakan, Pergi. Tubuh kedua Jietiau Kim Tu seteketika itu juga melayang di tengah udara. Tidak ampun lagi, untuk kesekian kalinya Jietiau Kim Tu telah terbanting keras di atas tanah. Debu juga seketika mengepul tinggi. Sin Choa Tung Hiap telah berdiri tegak sambil memperdengarkan suara tertawanya. Kalian manusia rendah yang berani hanya melakukan penyerangan secara menggelap, kata Sin Choa Tung Hiap dengan suara yang dingin. Sekarang, kalian memang harus diberikan pelajaran tanda seru. Dan setelah berkata begitu, ia telah melompat dan mengulurkan kedua tangannya lagi, di mana kedua tubuh dari Jietiau Kim Tu yang masih rebah di atas tanah, telah diangkatnya dan kembali dibantinya dengan kuat sekali ke atas tanah. Jietiau Kim Tu mengeluarkan suara teriakan kesakitan, karena pinggul mereka telah menghajar tanah, sehingga debu mengepul tinggi. Sin Choa Tung Hiap kembali mengulurkan kedua tangannya mencengkeram dada dari Jietiau Kim Tu, tetapi sekarang nyali dari Jietiau Kim Tu tersebut telah pecah, mereka telah berteriak ketakutan, jangan titik ampuni kami tanda seru teriak mereka berbareng. Sin Choa Tung Hiap menahan gerakan tangannya sehingga tubuh dari Jietiau Kim Tu tergantung di tengah udara. Kalian memang pantas untuk dihajar biar jera tidak melakukan perbuatan jahat seperti tadi, kita tidak saling kenal, dan juga kita tidak memiliki urusan apapun tetapi kalian telah turun tangan begitu bengis dan kejam sekali, maka manusia seperti kalian ini memang perlu memperoleh ganjaran yang setimpal dan Sin Choa Tung Hiap menggerakkan kedua tangannya bersiap hendak membanting tubuh kedua Jietiau Kim Tu itu. Tentu saja Jietiau Kim Tu jadi sangat ketakutan, karena tadi mereka telah merasakan betapa bantingan yang dilakukan oleh Sin Choa Tung Hiap membuat mereka menderita kesakitan yang bukan main. Di waktu itu tampak Sin Choa Tung Hiap telah berkata dengan suara yang nyaring, kalian Mariusia rendah harus diberi ganjaran yang setimpal dan tubuh dari Jietiau Kim Tu telah melayang di tengah udara. Buk tubuh kedua Jietiau Kim Tu terbanting pula ke atas tanah, mereka mengerang kesakitan dan di waktu itulah Sin Choa Tung Hiap telah berkata, jika memang kalian ingin merasakan tanganku, kalian bangunlah. Jietiau Kim Tu telah merangkak bangun, tetapi segera mereka berlutut. Ampunilah kami, kami memiliki metu, tetapi tidak bisa melihat tingginya gunung Taisan kata mereka hampir berbareng. Sin Choa Tung Hiap telah berkata dengan suara yang dalam dan bersungguh, aku telah melihat, walaupun kau merupakan manusia dalam wujud yang kasar, tetapi kalian sesungguhnya bukan manusia yang terlalu jahat, asal kalian mau berjanji tidak melakukan perbuatan jahat dan menjauhi kekejaman, aku akan mengampuni jiwa kalian. Jietiau Kim Tu telah menganggukan kepala mereka berulang kali. Kami akan mendengarkan baik nasihat dari Tai Hiap. Kami akan menyimpan baik setiap petua yang diberikan oleh Tai Hiap, dan kami tidak akan melakukan perbuatan jahat membuang jauh sifat kejam kami. Sin Choa Tung Hiap memperdengarkan suara tertawa-tawar. Tetapi janji kalian ini, jika memang kelak aku bertemu dengan kalian dan apabila ternyata kalian masih melakukan kejahatan dan ringan tangan main bunuh terhadap manusia yang tidak bersalah, maka kalian akan kuberikan ganjaran yang jauh lebih keras dan tanpa ampun pula. Kami selalu akan mengingat akan nasihat yang diberikan Tai Hiap, harap Tai Hiap percaya kepada kami, kami tidak menurunkan tangan jahat pula, dan juga, kami tak akan melakukan tindakan yang bisa merugikan orang Iain. Sin Choa Tung Hiap mendengus, dan kemudian baru berkata, tadi kalian telah melakukan penyerangan yang begitu ganas sekali, jika memang bukan aku, dan kebetulan orang yang diserang itu adalah orang yang pelemah dan tidak memiliki kepaandayan, bukan keurusan itu membuat penasaran sekali. Kami mengakui kesalahan kami, kami mengakui kesalahan kami, kata Jie Tiao Kim Tu sambil menganggukan kepala mereka berulang kali masih dalam keadaan berlutut. Di waktu itu, tampak Sin Choa Tung Hiap telah mengibaskan tangan bajunya, ia berkata dengan tawar. Sekarang kalian pergilah. Tanda petik. Terima kasih atas kemurahan hati Tai Hiap, kata Jie Tiao Kim Tu sambil memberi hormat dan mengambil golok masing-masing, kemudian menghampiri kuda tunggangan mereka. Akan tetapi sebelum Jie Tiao Kim Tu melompat ke atas kuda tunggangan mereka, di waktu itu Sin Choa Tung Hiap telah berteriak, tunggu dulu. Muka Jie Tiao Kim Tu jadi berubah pucat. Mereka menyangka bahwa Sin Choa Tung Hiap tentunya telah merubah pikiran dan keputusannya untuk mencelakai mereka. Dengan wajah masih pucat, salah seorang dari mereka telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Ada nasihat apa lagi yang hendak diberikan oleh Tai Hiap? Sin Choa Tung Hiap bertanya dengan suara yang tawar, aku hendak mengetahui, apa maksud kalian berada di lembah ini? Kami, kami, dan orang itu tampaknya ragu-ragu, sedangkan kawannya yang seorang pun telah berdiam diri dengan kepala tertunduk. Sin Choa Tung Hiap yang melihat keadaan kedua orang ini, jadi curiga, mereka tampaknya seperti mengandung suatu maksud tertentu, dan tentunya bukan maksud yang baik. Hem, sebelum Masih Choa Tung Hiap telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Kalian harus bersikap jujur, katakan, apa maksud kalian datang di lembah ini? Salah seorang dari Jie Tiao Kim Tu akhirnya menyahuti juga, sesungguhnya, sesungguhnya kami ingin merampok hartawan Shibun yang tinggal di kekampungan Ki Yang Kujung, di kaki barat dari gunung ini terpisah 20 li lebih dari lembah ini. Mendengar perkataan dari Jie Tiao Kim Tu, seketika itu juga Sin Choa Tung Hiap memperdengarkan suara tertawaan biya yang keras dekali. Hem, apakah sekarang kalian tetap mau ingin melaksanakan pekerjaan kalian itu? Tanya Sin Choa Tung Hiap dengan suara yang keren. Jie Tiao Kim Tu menggelengkan kepalanya dengan serentak, mereka telah menyahuti dengan segera, kami, kami telah insyaf, dan kami tidak akan meneruskan maksud kami itu. Baiklah titik tetapi ingat, jika di suatu saat kelak aku mendengar kalian melakukan kejahatan lagi, maka di waktu itu aku akan menghukum kalian tanpa mengenal ampun lagi. Dan sambil berkata begitu, Sin Choa Tung Hiap telah memperdengarkan suara dengusan berulang kali. Jie Tiao Kim Tu telah merangkapkan kedua tangannya masing-masing dengan mengucapkan terima kasih mereka. Setelah itu keduanya berlalu menghampiri kuda masing-masing dan meninggalkan lembah itu. Sin Choa Tung Hiap melihat Jie Tiao Kim Tu telah pergi, kembali merebahkan dirinya di bawah batang pohon siong tersebut. Di waktu itu, kuda tunggangan Sin Choa Tung Hiap tengah memakan rumput dan juga tengah meramelek. Rupanya kuda tunggangan tersebut juga hendak beristirahat. Namun baru saja Sin Choa Tung Hiap meletakkan kepalanya pada silangan kedua tangannya, terdengar suara orang berkata dengan suara yang cukup nyaring, sungguh menarik sekali, di mana dua ayam busuk telah dihajar dan disadarkan dari kesalahan mereka. Sin Choa Tung Hiap jadi terkejut, ia memang memiliki kepandayan yang tinggi dan pendengaran yang tajam. Dan sekarang ada seseorang yang berada di tempat itu tanpa diketahui kapan datangnya oleh dia. Maka hal ini tentu saja telah membuat Sin Choa Tung Hiap kaget bukan main, karena hal itu memperlihatkan bahwa orang yang berkata itu tentunya memiliki ginkang yang sangat tinggi sekali. Dengan demikian, segera terlihat Sin Choa. Tung Hiap telah melompat bangun dan memandang sekelilingnya. Tetapi Sin Choa Tung Hiap tidak melihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Siapakah yang tengah main-main tanyanya dengan suara yang renyaring? Aku, aku memang tengah bergurau menyahuti suara yang nyaring itu, disusul dengan melompat keluar sesosok tubuh yang bergerak sangat gesit sekali dari gerombolan pohon we. Di waktu itu, Sin Choa Tung Hiap melihat bahwa sosok tubuh itu memiliki tubuh yang agak ramping kecil, dan juga agak pendek, di bawah cahaya rembulan yang mulai bersinar di atas langit, tampaknya orang itu merupakan seorang lelaki berusia 50 tahun. Tetapi justru bentuk tubuhnya yang ramping dan pendek itu jika tidak diperhatikan wajahnya dengan seksama, tampaknya ia seperti seorang anak lelaki berusia 11 atau 12 tahun. Sin Choa Tung Hiap merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Siapakah cuan tanyanya? Orang bertubuh pendek tersebut telah tertawa, suaranya nyaring sekali. Aku Sikwang dan bernama Ier Liu, menyahuti orang tersebut. Aku secara kebetulan sempat menyaksikan di mana seorang pendekar yang memiliki kepandayan sangat tinggi, telah menghajar babak belur dua ekor ayam busuk. Mendengar sampai di situ, Sin Choa Tung Hiap tertawa ia berkata, sesungguhnya Siau tetap memiliki kepandayan apa, tadi hanya kebetulan saja telah menyadari mereka. Tetapi itu adalah suatu perbuatan yang terpuji kata Kuang Ier Liu. Kalau boleh aku ingin mengetahui siapakah nama dan si dari pendekar gagah yang mengagumkan ini? Sin Choa Tung Hiap telah merangkapkan sepasang tangannya dan berkata dengan suara yang sabar, Siau Te Sigu dan bernama Ping An. Apakah engkau tidak memiliki julukan, melihat dari kera berpakaianmu yang luar biasa seperti ini, yang mengenakan topeng merah untuk menutupi wajahmu, tampaknya engkau seorang yang cukup memiliki nama terkenal di dalam rimba persilatan. Sahabat dalam rimba persilatan tentu memberikan julukan mainan kepada Siau Te yaitu Sin Choa Tung Hiap. Hem, Sin Choa Tung Hiap tanya Kuang Le Liu dengan sikap terkejut. Mengapa, apakah ada sesuatu kesalahan Kuang Kiesu tanya Sin Choa Tung Hiap? Kuang Le Liu telah menggelengkan kepalanya beberapa kali, kemudian katanya, Pantas, pantas. Kenapa, Kuang Kiesu? Pantas saja engkau memiliki kepandaian begitu tinggi, rupanya engkau seorang tokoh persilatan yang namanya telah mengegerkan rimba persilatan. Kuang Kiesu terlalu memuji. Tetapi memang telah ku dengar perihal diri Sin Choa Tung Hiap yang menggemparkan rimba persilatan baru ini, di mana kepandainya memang sangat tinggi sekali. Setelah berkata begitu, Kuang Le Liu telah memandang dengan sikap yang sungguh, kemudian tanyanya lagi, apakah kedatangan Ku Kie Hiap di tempat ini memiliki suatu urusan? Sin Choa Tung Hiap menggelengkan kepalanya. Tidak, Siow Teh hanya secara kebetulan saja lewat di lembah ini, karena Siow Teh tengah melakukan perjalanan menyahuti Sin Choa Tung Hiap. Jika memang engkau tidak memiliki urusan yang terlalu mendesak, maukah engkau menyaksikan suatu urusan yang menarik sekali, karena tidak lama lagi akan terjadi urusan yang sangat menarik hati. Urusan apakah itu, Kuang Kie Su? Ku jamin bahwa urusan yang akan terjadi itu pasti menarik hati Ku Kie Hiap dan terjadinya nanti di tengah malam waktu saatnya kentongan kedua menyahuti Kuang Le Liu. Sin Choa Tung Hiap berdiam sejenak sesungguhnya ia tengah memburu waktu untuk mencapai So Kie Hiap tetapi mendengar dari perkataan Kuang Le Liu, akan terjadi urusan yang pasti menarik ahainya, ia jadi ingin mengetahui. Maka ia segera memutuskan untuk melihatnya. Baiklah, kaya Sin Choa Tung Hiap akhirnya sedambil mengangguak siang tetetak barik juga untuk melihat urusan yang disebutkan oleh Kuang Kie Su itu. Kuang Le Liu tampak girang mendengar Sin Choa Tung Hiap menyatakan persetujuannya atas ajakan tersebut, ia telah melompat beberapa kali, sambil mengeluarkan suara teriakan riang, dan sikapnya itu jenaka sekali, walaupun usianya telah mencapai 50 tahun lebih. Terima kasih, rupanya Ku Kie Hiap mau memberikan sedikit muka terang kepadaku, kata Kuang Le Liu. Dan kemudian setelah puasmi lompat seperti itu, ia berkata lagi, mari Ku Kie Hiap ikut bersamaku. Dan setelah berkata begitu, tampak Kuang Le Liu telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dengan gesit sekali. Sekali lihat saja, Sin Choa Tung Hiap telah mengetahui bahwa ginkang yang dimiliki Kuang Le Liu bukanlah ginkang yang sembarangan, dan tidak ada di sebelah bawah dari ginkangnya. Setelah melirik sejenak kepada kudanya, tampak Sin Choa Tung Hiap telah menjejakan kedua kakinya juga, dan dia telah melompat menyusul dengan ringan, kudanya ditinggalkan begitu saja tertambat di batang pohon Xiong. Kuang Le Liu memang memiliki ginkang yang mahir sekali, ia bisa berlari dengan cepat sekali. Karena memang Kuang Le Liu telah mengetahui bahwa Sin Choa Tung Hiap memiliki ginkang dan kepandayan tinggi, ia tidak khawatir Sin Choa Tung Hiap akan tertinggal, ia terus berlari dengan cepat sekali. Di saat itu ya, tampak Sin Choa Tung Hiap harus mengempos tenaga dan semangatnya, untuk berlari lebih cepat, dan dalam waktu yang singkat ia telah berada di sisi dari Kuang Le Liu. Mereka berlari dengan berendeng dan di dalam waktu yang cepat sekali, segera juga terlihat sebuah tanah lapangan berumput yang cukup tebal dan luas. Kuang Le Liu segera menghentikan larinya, memandang sekelilingnya, setengah menggumam ia berkata, tempat inilah yang akan dijadikan arna dari pertunjukan yang menarik hati. Sedangkan Sin Choa Tung Hiap telah memandang ke sekelilingnya juga. Ia tidak melihat sesuatu yang bistimewa pada tempat tersebut, adimana selain berumput, tidak terlihat pohon dan pemandangan lainnya. Kuang Le Liu telah berkata lagi, nanti di tempat yang benar baik sekali Datuk Persilatan dan juga persoalan yang akan mereka perbincangkan lebih menarik lagi, selain dari ilmu silat, mereka juga akan merundingkan suatu pembentukan dari sebuah perkumpulan para orang-orang gagah yang benar-benar memiliki kepandayan tinggi. Dengan Gu Kyi Hiap hadir di tempat ini, hal ini merupakan urusan yang langka sekali dijumpai di dalam rimba Persilatan. Sin Choa Tung Hiap telah bertanya dengan suara yang ragu, Datuk Rimba Persilatan yang mana saja yang akan hadir di tempat ini? Cukup banyak, coba nanti lihat saja menyahuti Kuang Le Liu. Di waktu itu, tiba-tiba terdengar suara meraung yang sangat nyaring, sekali dari kejauhan dan seketika tampak sesosok tubuh yang berlari mendatangi secepat terbang. Telinga Sin Choa Tung Hiap terasa sakiti oleh suara raungan tersebut, karena suara raungan seekor binatang buas memiliki tenaga Sinkang yang mahir sekali. Dengan demikian, Sin Choa Tung Hiap segera tahu bahwa orang itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Sekejap mati saja orang tersebut telah berada di hadapan Sin Choa Tung Hiap dan Kuang Le Liu. Aku telah datang, katanya dengan suara yang keras sekali, begitu suara raungannya berhenti. Di saat itu Kuang Le Liu telah tertawa, Seong Tu, Golok Raja Singa, engkau datang terlampau pagi, waktu pertemuan masih jauh. Sin Choa Tung Hiap hanya memandangi saja orang itu, yang berpakaian dengan secari kulit binatang pada tubuhnya dan memelihara rambut yang panjang sekali, sikapnya juga kasar sekali, dengan potongan tubuh yang tegap dan juga terlihat betapa otot pada kedua lengannya itu besar. Tetapi dari sikapnya yang kasar itu telah terlihat Watak Seong Tu merupakan seorang manusia yang berwatak keras, waktu mendengar perkataan Kuang Le Liu, segera dia berkata, HMM, aku dari jauh telah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini, tetapi setelah aku tiba, ternyata orang yang lainnya betul berada di skinny, sungguh menjengkelkan sekali. Dan setelah berkata begitu, ia telah meletakkan kedua tangannya pada pinggangnya, dengan bertolak pinggang begitu, dia membuka mulutnya lebar dan terdengarlah suara raungan yang keras sekali, karena ia meraung dengan mempergunakan sin kang yang sangat kuat. Sin Cho Atung Hiap yang mendengar suara raungan tersebut dari jarak dekat, merasakan telinganya jadi mendengung seperti juga tuli, karena suara raungan itu keras bukan main, menggetarkan sekitar tempat tersebut. Segera Sin Cho Atung Hiap bersama dengan Kuang Le Liu telah mengerahkan lewekang mereka, untuk menutup telinga mereka dari terjangan suara raungan yang sangat kuat itu. Setelah meraung dengan suara yang panjang, Seong Tu kemudian berdiam diri mengawasi Kuang Le Liu dengan sorot metu yang tajam. Apakah jumlah tokoh persilatan yang akan hadir di tempat ini berjumlah lebih dari 100 orang? Tanya Seong Tu kemudian. Kuang Le Liu mengangguk. Mungkin lebih, jika saja semua undangan hadir, tentu jumlahnya lebih dari 100, tetapi jika sebagian dari mereka yang menerima undangan itu tidak hadir, jumlah yang pasti Bi Um lagi bisa kusebutkan. Sin Cho Atung Hiap sendiri mulai merasa tidak senang kepada Seong Tu, karena ia melihatnya bahwa Seong Tu seperti juga tengah memamerkan kepandayan dan lainnya. Setelah Seong Tu tidak meraung lagi, diam-diam Sin Cho Atung Hiap memusatkan tenaga tantian pada lehernya, kemudian mengerahkan Sinkangnya, dan di waktu itulah ia telah mengeluarkan suara siulan yang panjang melengking. Suara siulan tersebut yang mengandung kekuatan tenaga Sinkang, bergema di sekitar tempat tersebut, dan walaupun suaranya panjang melengking, tidak gemuruh seperti suara rawungan dari Seong Tu, kenyataannya suara siulan tersebut tidak kalah menggetarkan jantung dan hati. Seong Tu tampaknya terkejut, sehingga ia memandang kepada Sin Cho Atung Hiap dengan sorot metu yang tajam. Dan di waktu itulah ia melihatnya bahwa orang tersebut mengenakan kain merah penutup muka, sehingga ia tidak bisa melihat wajah Sin Cho Atung Hiap. Lama dan panjang sekali suara siulan Sin Cho Atung Hiap, sedangkan Kuang Leliu sendiri telah berusaha membendung pendengarannya dengan memusatkan tenaga luekangnya sehingga jantung dan hati maupun perasaannya tidak terpengaruh oleh suara siulan yang diperdengarkan oleh Sin Cho Atung Hiap. Luekang yang mahir memuji Seong Tu dengan suara yang keras. Suara siulan Sin Cho Atung Hiap masih bergema seketika lamanya, dan akhirnya satu ee Uyap. Maafkan, Siaw Te telah memperlihatkan kebodohan Siaw Te kata Sin Cho Atung Hiap kemudian sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Kuang Leliu tertawa. Seperti telah ku katakan, bahwa hadirnya Gu Kyi Hiap di tempat ini memang merupakan suatu hal yang sangat baik sekali, karena tentu kami kelak bisa menyaksikan kepandayan yang luar biasa dari Gu Kyi Hiap. Sin Cho Atung Hiap memperdengarkan suara tawanya. Kuang Kyi Yesu terlalu memuji, terlalu memuji, kata Sin Cho Atung Hiap. Seong Tu sejak kedatangannya memang tidak banyak bicara, dan kini ia pun berdiam diri saja, di saat Kuang Leliu Sin Cho Atung Hiap tengah bercakap membicarakan perkembangan dunia persilatan. Kurang lebih sepemakanan nasi, tampak sesosok tubuh yang tengah berlari lincah sekali ke tempat di mana mereka berada. Waktu sosok tubuh itu tiba di hadapan mereka, ternyata orang tersebut adalah seorang wanita setengah bayah, berusia 40 tahun lebih, dengan rambuat yang dikondip dan memakai gaun berwarna putih. Teng Hu Jin memanggil Kuang Leliu waktu mengenal wanita tersebut. Sedangkan wanita setengah bayah itu telah memperdengarkan suara tertawa kecil walaupun usianya telah tinggi seperti itu, toh sisa kecantikan yang pernah dimilikinya masih tampak jelas. Rupanya aku datang belum terlambat katanya kemudian. Kuang Leliu mengangguk. Seperti Teng Hu Jin lihat sendiri, bahwa di tempat ini belum berkumpul sahabat yang telah diundang menyahuti Kuang Leliu. Teng Hu Jin yaitu wanita setengah bayah tersebut, telah menoleh kepada Sin Chow Atung Hiap yang diawasinya dengan seksama. Kemudian katanya, engkau mengenakan kain penutup muka apakah wajahnya seperti batu giyok sehingga orang tidak boleh melihatnya? Mendengar sindiran nyonya Teng tersebut, Sin Chow Atung Hiap memperdengarkan suara tertawanya. Jika memang nyonya melihat wajahku, mungkin nyonya akan kaget semaput menyauti Sin Chow Atung Hiap. Maka dari itu, sengaja aku mengenakan kain penutup muka ini. Teng Hu Jin memperdengarkan suara tertawa dingin, ia mendongkol mendengar jawaban Sin Chow Atung Hiap. Tetapi ia berdiam diri saja. Kuang Leliu yang menyaksikan keadaan demikian, telah memperdengarkan suara tertawanya dan kemudian katanya, sambil menantikan kedatangan sahabat lainnya, maka kita lebih baik bicara merundingkan ilmu silat. Sin Chow Atung Hiap mengangguk sambil mengiakan, sedangkan Teng Hu Jin hanya mendengus saja dan Seong Chu berdiam diri tidak menyahuti, sikapnya kaku sekali, dan hanya memandang ke arah luasnya lapangan rumput itu. Sesungguhnya pertemuan yang akan kita selenggarakan ini merupakan pertemuan yang jarang sekali terjadi di dalam rimba persilatan karena selain kita akan mengadu ilmu dan membicarakan kepandayan masing-masing, merundingkan ilmu silat, juga kita akan berusaha membentuk suatu perkumpulan para orang gagah yang benar-benar memiliki kepandayan sangat mahir dan tinggi sekali. Dengan demikian, dengban adanya perkumpulan yang dia adakan seperti ibu, tentu saja harus ada pemimpinnya, maka kita pun harus mencari seseorang yang benar memiliki kepandayan yang sempurna sekali, guna menjadi pemimpin kita, di mana ia akan memberikan petunjuk dan care agar kita mengetahui apa yang harus kita iakukan. Teng Hujan telah tertawa-tawar. Tetapi jika dari sahabat yang hadir di tempat ini berlomba untuk masing-masing memperoleh kedudukan sebagai pemimpin dari orang-orang gagah, bagaimana jadinya nanti tanyanya? Itulah dalam persoalan ini kita harus berusaha merundingkan ilmu silat sebaik mungkin agar kita tidak salah memilih orang yang akan menjadi pemimpin kita menyahuti Kuang Leliu. Tetapi menurut umatku, dengan care demikian tentu kelak akan berjatuhan korban yang banyak sekali kata Teng Hujan. Kita masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi dan juga tentu saja masing-masing tidak akan mau mengalah, dengan demikian akan terjadi pertandingan-pertandingan yang pasti akan menelan korban. Kukira care seperti ini kurang begitu tepat, karena bisa menelan korban jiwa yang banyak sekali. Tanda petik. Lalu bagaimana pandangan Teng Hujan tanya Kuang Leliu? Kukira lebih baik jika kita mengadu bun saja karena ilmu. Bun, sastra, merupakan hal yang tidak terlalu merembahayakan. Tanda petik. Namun semua pendekar yang hidup dalam persilatan, tentu saja hanya mengenal ilmu silat, di mana ilmu tersebut jauh lebih dipentingkan dari segala ilmu lainnya, usul Teng Hujan sulit sekali dapat diterima. Teng Hujan tertawa nyaring, ia mengangguk-angguk beberapa kali. Benar, benar, katanya, memang benar apa yang kau katakan itu, tidak semua orang rimba persilatan yang mempelajari ilmu surat. Sin Choa Tung Hiap waktu itu telah memperdengarkan suara tertawanya. Memang lucu, kita orang rimba persilatan dianjurkan untuk mengadu ilmu surat, suatu hal yang sangat lucu sekali, dan setelah berkata begitu, tampak Sin Choa Tung Hiap kembali tertawa bergerak. Teng Hujan telah menoleh dengan muka yang merah memandang kepada Sin Choa Tung Hiap, sepasang matanya mendelik ebar. Namun Sin Choa Tung Hiap sengaja membuang pandangan ke arah lain, tidak melayani delikan matu dari Teng Hujan. Seong Tu sendiri hanya mengawasi Teng Hujan dan Sin Choa Tung Hiap dengan bergantian dan kemudian mengeluarkan suara raungan yang keras sekali, suara raungan yang lebih mirip dengan suara meraungnya seekor harimau, di mana suara raungan itu seperti juga menggentarkan padang rumput tersebut. Lua Kang yang mahir sekali kata Teng Hujan kemudian setelah meraung begitu keras, Seong Tu kembali. Berdiam diri. Namun baru saja suara raungan itu terhenti tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras sekali dan memanjang, disusul dengan sesosok tubuh yang tengah berlari dengan gesit sekali. Semula dalam bentuk yang kecil sekali, tetapi dengan cepat telah tiba di hadapan Seong Tu, Kuang Leliu, Sin Choa Tung Hiap dan Teng Hujan. Gerakan orang itu ringan sekali, sehingga memperlihatkan ginkang yang dimilikinya itu merupakan ginkang yang benar telah terlatih dengan baik, sebab waktu ia berlari menghampiri keempat orang jago itu, justru sepasang kakinya seperti juga tidak menginjak rumput, tubuhnya seperti milayang dengan ringan sekali. Aha, kita bertemu di sini lagi, Bun Ciesan katanya. Orang yang baru datang itu, yang dipanggil sebagai Bun Ciesan, telah tertawa juga. Ya, ya katanya kemudian. Memang aku pun tidak menyangka bahwa kita akan bertemu kembali di sini. Kuan Leliu sendiri telah berkata diiringi suara tertawanya, Bun Ciesan kia hiap, engkau datang terlambat sedikit, kami telah berkumpul di sini. Tetapi yang lainnya belum berkumpul bukan menyahuti Bun Ciesan. Tetapi engkau sebagai orang yang mengundang kami, seharusnya sebagai tuan rumah, engkau datang terlebih pagi dari kami menyahuti Kuan Leliu. Sedangkan Sin Choa Tung Hiap dan Seong Tu hanya berdiam diri saja. Bun Ciesan telah menoleh dan memandang kepada Sin Choa Tung Hiap, kemudian ia memperdengarkan suara seruan tertahan, wajahnya juga seketika berubah. Jika tidak salah, katanya kemudian dengan suara yang ragu, tampaknya Anda yang bergelar Sin Choa Tung Hiap, bukankah begitu? Sin Choa Tung Hiap cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Sambil katanya, tepat, memang siyaute Sin Choa Tung Hiap gupingan, dari manakah hengtai mengetahui hal itu? Bun Ciesan tersenyum, belakangan ini justru di dalam rimba persilatan, karena itu, sangat menarik hati jika memang bisa bertemu dengan orang yang bergelar Sin Choa Tung Hiap itu, sekarang ternyata aku telah berhasil bertemu Sin Choa Tung Hiap yang memiliki nama begitu terkenal. Sin Choa Tung Hiap segera mengeluarkan kata merendahkan diri. Sedangkan Bun Ciesan telah menoleh kepada Seong Tu, tanyanya sambil mengawasi dengan sorot metu yang tajam. Seong Tu hanya memperdengarkan suara hem saja, ia tidak menyahuti apa. Rupanya memang akan berkumpul sahabat-sahabat dari berbagai kalangan, di mana merupakan suatu kehormatan besar untuk kubun Ciesan yang telah beruntung dapat bertemu dengan tokoh rimba persilatan, semoga saja semua sahabat yang menerima undangan bersedia hadir di tempat ini. Kuan Ier Liu tertawa. Siapa yang tidak akan segera berangkat untuk datang ke tempat ini begitu menerima undangan dari Tai Hiap Bun Ciesan yang namanya sangat menggentarkan rimba persilatan. Mendengar pujian Kuan Ier Liu, segera juga Bun Ciesan tertawa. Begitulah beruntun telah berdatangan banyak sekali jago persilatan iainnya. Terima kasih telah menonton!